Sebelum nonton video ini, kalian wajib harus pencet tombol subscribe sekarang juga Gue kasih waktu selama 5 detik dari sekarang Oke guys, terima kasih yang udah subscribe, selamat menonton Wadidaw, check it out Nih langsung unit nih guys, siap Lo bisa beli apartemen ini dengan harga 2 kamar itu sekitar Bos, opening dulu kita Emang udah ready? Udah dong Nah dulu dong aja, nanti biar gantengan dikit Udah ganteng, anak sultan bebas, John Lo mau? Mau pening apa engga nih? Iya, iya, iya Lu sekarang yang ganteng-ganteng 2 ya? Iya dong, harus cepet Udah ganteng lho? Udah Udah, aman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mana suaranya guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nah, jawab dong Halo guys, sorry to define good, alright baby Nacu micu to you right now Wadidaw Wow Oke guys, terima kasih yang udah subscribe channel dari Bilysaputra Dan yang belum subscribe, langsung di-subscribe guys Please di-subscribe Di-subscribe guys Biar gue dapet gold Kemarin gue udah sempet dapet silver fly bottom Dan kali ini Gue memohon buat kalian semua Di-subscribe guys, jangan nonton doang Kalau bisa di-like, di-comment Dan di-share video-video yang baru-baru upload di Youtube channel Pastinya di Bilysaputra Guys, hari ini gue bikin konten spesial buat kalian semua Gue akan datengin apartemen mewahnya Papiwia Ini terbarunya guys Ini apartemen terbarunya Papiwia Dan gue akan tanya-tanya cari langsung sama dia Isi atau furniture yang ada di apartemen terbarunya dia Conan katanya apartemen terbarunya dia harganya fantastis Jadi kalian tau kan kalau Papiwia tuh Kalau collab sama artis-artis kayak Biar Bukumalasari Kayak Raffi Amat Ngeliat isi ATM-nya Raffi Amat Bahkan Biar Bukumalasari Nah kali ini Papiwia gue tantang Dan gue akan minta ATM dia Untuk tunjukin berapa banyak uang yang ada di ATM dia Mau tau seperti apa? Check it out Oke guys, kita udah masuk di apartemen elite-nya Kuyak-Kuyak Ini KTC apartemennya private guys Liat tuh Wadidaw Lalu punya game megah, mewah Ini apartemen baru guys, baru banget jadi Dan katanya harganya fantastis Gue pengen train sarang Halo Mbak, selamat sore, mohon maaf Mas siapa namanya? Mas Asep Saputra, saya pilih Saputra Mas Asep Mas siapa nama, Mbak? Mbak Ayu Ayu Asari? Ayu Jatul Ayu Jatul Mbak, benar gak ini apartemennya Uyak-Kuyak? Iya, benar Saya udah janji sih sama Uyak-Kuyak tadi Coba saya telepon Mbak, mohon maaf nih kalau saya kepo Uyak-Kuyak beli unit berapa, Mbak? Satu, dua, tiga, empat Ada beberapa Tapi benar nih, apartemen Uyak-Kuyak Harga apartemennya kalau boleh tau berapa sih? Dari sekitaran belakang sampai sekitaran belakang Belasang miliar Hah? Belasang miliar? Sama pusing, Mbak Laseh, beneran, Mbak, ini private sih emang Oh my God, Uyak-Kuyak Dia duit dari mana, jangan-jangan ke Rossi Apa, jangan-jangan dia ngebobol atas Coba, lu telepon uya-uya dulu Makasih ya Belasang miliar berarti di berapa dunia Papi Dimana? Gua udah di lobi nih Gua unit 01-15 Lo kesini aja, ada launchnya tadi Mbak Launchnya 01-15 tadi Itu launch gua pribadi Mbak, launchnya pribadi Uyak-Kuyak yang 01-05 gimana? Oh, oke Makasih ya Mbak Aduh Kita masuk ke Uyak-Kuyak guys Wadidaw Kapan gua punya apartemen guys Kayak Uyak-Kuyak, mudah-mudahan kalo gua punya rezeki Ya Allah, gua pengen beli apartemen Uyak-Kuyak Bener-bener amin Amin Ya Allah Ya Allah, bener-bener pilih punya rezeki Biar bisa beli apartemen Uyak-Kuyak Yang lainnya disini Kira-kira ada yang dijual nggak ya Siapa tau ada yang BU Butuh uang Gua langsung bisa gua beli kalo gua punya rezeki Amin No Uyak-Kuyak Wini Gokil Langsung sendiri guys Sini-sini Sini Private launch Punya Uyak-Kuyak sendiri Gokil Uyak-Kuyak Oh my God Oh Ini ibu menjabat nih Oh my God Guys lihat kemewaan apartemennya Uyak-Kuyak Ini launch-nya sendiri guys Uyak-Kuyak Apartemennya Langsung gua bocorin aja Gua bocorin apartemen Belasan miliar Biar guys Kita lihat guys Oke Kita langsung liat ke atas guys Bapak ini Lift pribadi apa lift umum? Lift pribadi ini khusus langsung ke unit- unit kita Langsung Jangan dimatiin guys Sebelum kalian nonton ini terus Langsung di-subscribe Youtube channel dari Bilisap Putra Jangan dimatiin Berarti keluar lift Langsung unit kita? Langsung unit lo Iya Unit lo lantai Kasih tau gak ya? Jangan Jangan kasih tau lah ya Kita tutupin Unit nih guys Ntar orang-orang pada tau Oh unitnya Papiwila Lantai sekian Nomornya sekian Ntar orang-orang pada rumah aja Hahaha Kita sumbangan Oke Nih langsung unit nih guys Siap Ini sama 2 unit kita Hah? Jadi ini 2-2 Apartment kita bangun 2 apartment tapi Ya 0-1 Sama 0-1 sama 0-15 Oh my god Oke Guys Kita liat kamarnya bunda guys Kita rumpur Ini kamarnya bunda sama peku ya? Ya Lihat tadi yang gede itu kamarnya siapa? Ini tanggal ini Oh keren guys Oh my god Kapan gue punya apartemen kepewila Amin 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 Ini ada wardrobe-nya Tuh guys Itu wardrobe-nya bunda Astrid Oke gue pengen tanya-tanya Ngobrol Dan langsung sama bunda Astrid Boleh Di luar Kita keluar guys Oke guys Sekarang gue sudah bersama dengan Papiwila dan bunda Astrid Gue pengen tanya secara langsung nih ya Kira-kira dia berapa Uang yang dia keluarkan Atau dia gelontorkan Kalau bahasa politiknya Untuk membeli apartemen 2 unit sekaligus Unit 1 sama unit 15 Dengan luas luas Ada lah Gak perlu tahu Tapi yang penting kredit Sekitar berapa ya luas ya? Kalau 1 unit ini aja ya? 1 unit ini Luasnya 160 sekian 160 kali 2 Berarti 2 unit dikabung 300 330-an lah ya Luasnya Ini lo beli kapan? Berapa tahun yang lalu ya? Dari masih belum jadi Belum jadi Sampai ini juga renovasi interior Kita bikin sendiri semua Iya bun Oh berarti ini interior lo sendiri ya? Iya Awalnya lo beli kosong ya? Kosong Bener-bener melompong Terus Kita bikin bener-bener furniture Satu-satu kita masukin Seperti yang gua tahu kan Pak Biwia Lu kan punya apartemen unit yang lama ya? Kenapa lu bisa mau pindah kesini? Karena biar lebih gede pertama Karena kan anak-anak juga udah makin gede Makin suka bawa temen Kalau bawa temen tuh kayak ada temen 2 orang ya Kayak penuh banget apartemen gua yang lama Jadi Agak yang gedean Cari yang gedean gitu Tapi pertanyaannya Lu gokil ya? Dari itu tuh kayaknya ga abis-abis Iya kita kerja, Bill Ya kerja Amin Maksud gua ini ngomong bukan berarti gua itu ngiri atau apa Bukan netizen Bukan netizen Tapi gua pengen gimana cara kaya seperti lu, Papi Termotivasi Itu bener Lu itu sangat penginspirasi Gua dari kecil Gua selalu nonton film-film luar negeri tuh kayak dulu apa Aku inget ga? Dynasty Ya Dynasty Itu film orang kaya di luar Justru dulu orang tua gua selalu bilang nonton film ini Kenapa? Lu harus liat orang-orang kaya di luar yang sukses Film walaupun itu film Supaya jadi motivasi buat lu Nah dari kecil gua udah dididik gitu Makanya gua kalo ngeliat ada orang-orang sukses orang kaya di luar Gua harus berfikir gimana caranya gua bisa seperti mereka Orang tua gua selalu bilang Jangan kalo ada orang sukses orang kaya lu nyinyirin Dan gitu juga gua ajarin ke anak-anak gue Kalo ada orang yang sukses Lebih sukses daripada lu Jangan lu musuhin Jangan lu nyinyirin Ih gitu aja bisa kaya Ih gitu aja lu bisa ranking satu Ih gitu aja bisa trending Pemikiran yang cerdas Justru harus lu ambil ilmunya Betul Jadi buat kalian semua ini peringatan yang sangat keras guys Kenapa gua bikin konten youtube untuk memperlihatkan ini semua ke kalian Karena untuk termotivasi Gimana caranya kita bisa sukses seperti uyak-uyak Jujur Riyati Gua tuh kalo misalkan uya-uyak kayak gini nih Atau ga uangnya banyak Gua tuh ih gila uya duitnya banyak banget Terus gua berpikir Ya Allah kapan gua bisa kaya uyak-uyak Tapi bisa loh Insya Allah Buktinya dulu lu inget ga Berapa tahun yang lalu Gua jadi supir doang Lu inget ga? Gak usah yang lama Berapa tahun lalu lu bilang Pih lu inget ga? Dulu waktu masih syuting the start Gua pengen punya alfar kaya lu Tapi kayaknya lu inget ga? Tapi ga mungkin Terus gua bilang apa? Mungkin Bill Mungkin kalo lu yakin pasti bisa Dan lu punya Terjadi alfarnya persis kaya alfar gue Jadi guys kalo boleh jujur Alfar itu harganya 1,2 Gua tuh waktu 2 tahun lalu Gua bilang sama papi Gua kan artis baru Bayaran gua juga ga seberapa Maksud gua kira-kira gua bisa ga punya mobil alfar Sebenernya jujur dari hati yang paling dalam Gua bisa membeli mobil itu Tapi kan gua harus mempunyai Eh sorry gua juga mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus gua bayar Maksudnya gua bertanggung jawab pada keluarga gua Gua harus bayar listrik Bayar pembantu Bayar ini segala macem Dan kemungkinan besar Ga bisa untuk membeli mobil Gua sempet bilang sama papi Dan alhamdulillah Gua bilang bisa kan Alhamdulillah bisa Amin Dan mudah-mudahan gua berdoa Mudah-mudahan gua bisa beli Apartemen Prediksi gua ga sampe setahun lu beli apartemen Amin Terakhir Pertanyaan terakhir buat bunda Astrid dan Papiwia Jujur Lu bisa beli apartemen ini dengan harga Ga jujur aja Ini puluhan miliar apa ratus Belasan miliar atau puluhan miliar Udah jawab itu doang Ga perlu spesifik Misalkan 10 miliar 15 miliar 20 miliar Oke Puluhan apa belasan miliar Apa ratusan miliar Gak sampe ratusan Oke berapa Jujur Satu unitnya di bawah 10 lah Satu unit di bawah 10 Dua unit Oke di bawah 10 berarti Di atas 5 Iya lah kurang lebih lah Oke di atas 5 berarti sekitar 6 miliar Tapi kredit bil 20 tahun Oke ga masalah kredit Oke di bawah 10 di atas 5 berarti sekitar 6 7 miliar Dikali 2 Oke 6 miliar kita hitung rata 6 miliar kali 2 12 miliar Oke 12 miliar buat apartemen Pertanyaannya Lu bisa banyak banget uangnya dari mana papiwia? Gini Bil Saat lu dapet duit Lu jangan hambur-hamburkan duit begitu aja Lu harus usaha Kayak sekarang gue bilang gini Gue tuh uang Uang gue pegang tuh ga akan begitu banyak Karena uang yang gue dapet itu Gue puter lagi buat usaha Buat modal lagi Buat gue buat production house gue Usaha lu apa sih? Apa? Production house Gue punya J-Stick Restoran Stick yang dimakam tuh yang sering dateng lu J-Stick Habis itu punya restoran Korea Dubu Jeep Di Sudirman City Walk Terus Yuyu Antang yang wahid asim pijat sama dimakam Iya kan? Terus gue mau buka J-Sando itu kayak sandwich isi daging wagyu Terus production house gue mau buka barbershop juga Kayak... PH yang bikin-bikin program TV atau film gitu loh PH-nya pabrik ide kreatif, kuya kuya Oke, kalau gitu Tapi terima kasih atas waktunya Iya, sama-sama sayang Ngobrol-ngobrol secinget Tapi Pih, boleh ga lo sama Bunda Asrit nganterin gue untuk ngeliat unit-unit atau show unit Siapa tau kalo misalkan... Ada rejeki beli ya Ada rejeki gue bisa beli, siapa tau? Benar, oke Oke, kalau kayak gitu kita liat show unit atau apartemen-apartemen yang ada disini guys Let's go Nah, oke guys, gue kebetulan hari ini ditemenin sama Papio untuk ngeliat beberapa pilihan apartemen Kalo bisa dibilang ini show unit dulu ya Papi Iya, jadi contoh-contoh yang ibaratnya kalo lo mau beli, ini disini gitu kan Dan ada tipe studio, satu kamar, dua kamar, tiga kamar Kalo misalkan studio berapa kira-kira ya Papi? Studio? Iya Kalo studio disini kalo ga salah sih minimal dua kamar ya? Oh disini dua kamar ya? Dua kamar apa penduduk? Dua kamar itu sekitar 3,6-4 M lah ya Nah, ini dua kamar nih guys Sini-sini kita liat Ini dua kamar nih ya Dua kamar nih Dua kamar nih Dua kamar nih Sini tiga kamar apa ngamain 4 M ya 4 M-an lah ya Nah, ini dua kamar guys Jadi, eee... Kalo misalkan ada segi ya Sama anak-anak ini dulu Kita sih impi-impian aja dulu ya Iya, iya Kalo kita rasau, jadi Dua-dua datang kita punya duit ke MM Kalo gue kan diartunya masih puluhan juta Siapa tau ber MM, ya? Oh, bohong banget lo dateng puluhan juta Iya Lo pasti MM-an duit lo Puluhan juta Iya, siapa tau gue bisa punya duit MM-an, bisa beli kayak Papi Huya Papi Huya, tadi lo bilang berapa harganya? Ini 4 M-5 M-an? Ini sekitar ini Enggak, kalo yang lo tadi Eee... Satunya tujuan Jadi kali dua, 14-an Harganya kan? Harga apartemen lo? Iya Berapa? 7 M satunya 7 Miliar guys Lo dua ya? Dua Tapi kredit bro Iya, digabung Jadi Papi Huya punya satu unit Satu unit, digabung jadi satu Iya Totalnya 14 M-an Tapi kredit 20 tahun Ya, walaupun kredit tetep aja lo berani untuk kredit Jadi perhatikan lo punya pemasukan yang luar biasa Berarti kalo ini aja sekitar 3-4 M-an Dua kamar segitu aja guys Udah, kalo kayak gitu gue mau ngajak Papi makan Seru-seruan di mall, tinggal ikut lu makan Makan terakhir ya? Makan ya? Makan ya? Terakhir ya? Iya Terakhir ya? Oke, tapi salam dulu ke gua Kenapa? Lu menurut apa kata gua aja ya? Iya, tapi terakhir ya? Iya, tenang aja Papi Makan, makan, makan Makan Siap udah Oke guys Walaupun gitu kita langsung makan-makan guys Makan-makan Makan Lihat, salam Lihat Lihat